Halo Minah, ketemu lagi sama aku, Nezady. Sahari kali ini, aku bakalan bikin video Q&A, tapi kali ini kita pake webcam aja ya, Minah, biar bener-bener pure kalian bisa ngeliat gimana sih cara tutorial aku masukin custom content. Jadi bener-bener layar aku tuh keliatan semua. Dan inilah tampilan desktop aku, penuh banget, berantakan banget, gak jelas banget, dan aku suka banget saw wallpaper aku yang rambutnya pintus kayak terbang gitu. Wow, it's like an angel, princess gitu. Itu kayak tipikal aku banget. Kok kita jadi ngomongin wallpaper gitu? Oke Minah, saw, aku udah bikin apa sih namanya, open Q&A-nya tuh di tab komunitas YouTube aku, Minah. Kalo misalkan kalian gak tau kenapa, dan kalo misalkan kalian gak tau, aku dapet pertanyaan-pertanyaan kalian dari mana, aku dapet pertanyaan itu dari tab komunitas, jadi aku open Q&A disini. Dan nanti aku bakalan dijawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, jadi udah ada sebagian pertanyaan yang aku lope-lopein. jadi itu bakal aku lope-lopein sekarang. Ya, apa sih custom content itu? Dan apakah mungkin kalian udah ada yang tau ya, Minah. Jadi aku ngejelasin custom content itu adalah sebuah sisi, biasa kita sebut tuh sisi, custom content atau mode ya. Biasanya orang-orang tuh tanya mode, dan mode itu artinya kayak kita memodifikasi ya. Seperti kalian misalkan memodifikasi, kendaraan kalian, modif mobil kek, modif apa gitu kan, modif motor, misalkan contohnya kayak gitu, Minah. Tapi ini di game, yaitu terutama The Streams, Minah, karena aku tuh suka banget sama The Streams, jadi aku tuh sampe kayak pengen mengasih mode or sisi ke dalam game aku. Jadi biar tambah lebih banyak pilihan, dan banyak yang aku suka-suka, bisa ditempat main gitu loh, Minah. Jadi nggak cuma game The Streams, sebenarnya gamenya banyak ya, yang bisa kita pakein mode atau sisi. Terus punya syaratnya tuh, yaitu laptop atau PC kalian, itu RAM-nya ya lumayan gede ya, Minah. Soalnya kenapa? Karena ini makan RAM sih. Jadi kalau semakin banyak mode yang kalian download, yang kalian install di laptop atau PC game kalian ini, terutama The Streams, itu bisa ngelag banget. Soalnya aku pernah waktu itu main laptop 4GB RAM-nya, itu sumpah aku kan parah banget ya, Minah. Download mode itu. Mungkin sekarang mode aku, kalian bisa lihat ya, ya udah sampe 9GB. Soalnya ketika aku mau download mode, itu pasti kayak pengen download ya. Ngeliat yang satu ini bagus, yang satu ini bagus, kayak gitu jadinya. Dan mode itu ada beda-beda ya, Minah. Jadi ada sisi sama mode. Jadi sisi sama mode itu sama, cuma biadanya itu, kalau mode itu lebih kayak ke gameplay-nya. Kalau sisi custom content itu lebih kayak kita mau memodif, kayak baju, terus atau furniture, barang-barang gitu ya. Terus ada juga di The Sims 4, itu namanya scrape mode juga. Dan scrape mode ini, untuk di The Sims juga sebenarnya, cuma dia lebih kayak ke gameplay-nya gitu. Dan cara taruhnya itu juga beda ya, Minah. Beli di sama berapa kapasitas Sims-nya aja. Punya salah satu rekomendasi ke kalian, yaitu kalian bisa beli di Plumber Game Store. Jadi ini kenalan dari temen-temen aku, karena aku masuk group forum The Sims 4. Jadi ini termasuk recommended lah. Jadi aku kasih tau kalian, disini ada list harganya ya, Minah. Jadi mungkin aku pasti sertain link. Jadi sini The Sims 4, harganya segini, Minah. The Sims 4, Deluxe ini, The Sims 6.5, dan bla 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 bla. Jadi setiap, apa sih namanya DLC-nya tuh, harganya beda-beda ya, Minah. Jadi kalian bisa baca aja disini. Nggak bisa aku jelasin satu-satu. Nanti kalian cari aja, search namanya di Facebook tuh, Plumber Game Store. Kapasitas itu, Minah untuk minimum size-nya. Kalian bisa lihat disini, record-nya caranya internet koneksi, sebenarnya nggak perlu sih. Ini ya minimum size-nya, Minah boleh window XP. Itu yang paling ini banget, minimal banget ya. Terus prosesornya 1,8. Intel Core Duo, 2 Duo, terus memory RAM-nya 2 GB. Cuma sih recommended ya, paling recommended, kalau mau pakai CC tuh, 8 GB tuh udah enak banget ya, Minah. Dan kalau misalnya kemarin, aku soalnya pernah pakai 8 GB, tapi masih tetap ngelike, soalnya aku pakai CC banyak banget. Tapi kalau misalkan kalian, mungkin sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Dan mungkin diatur aja di option, terus lapiknya di minimalin aja. Di sini hard drive-nya at least 9 GB, berarti kemungkinan The Sims 4 itu, ada 10 GB lah buat The Sims 4-nya doang. Cuma, Minah, karena sekarang itu kan udah, kalau kamu pengen yang full expansion pack itu, bisa sampai sekarang mungkin 32 GB itu, Sanger Feel ya. Mungkin 30 lebih lah, 40 lah minimal ya, Minah untuk pengen semua DLC gitu ya. Anda kan nanya, ada kepikiran nggak, kamu mainin The Sims main cari nyata-nyata sendiri, tapi pakai road to fame kayak teh anis gitu. Sebenarnya aku ada, Anda cuma nggak right now, karena mungkin, aku mungkin bakal bikin kayak road to fame, mungkin kalau misalkan subscriber aku tuh udah banyak banget, dan bakal ceritain tentang diri aku sendiri, soalnya aku sekarang belum siap untuk menggeritain tentang aku, gitu kan di The Sims 4. Mungkin soon ya, jadi kalian tetap dukung aku ya, di channel Nanda Nadi ini. Thank you. Dari Rata Naya, kak, cara download mode kayak nangis itu gimana kak? Jadi, kalau download mode nangis itu, ada namanya mode gameplay, yaitu adalah dari Slice of Life, jadi nanti aku bakal kasih tau deh linknya. Jadi, kalian search aja di Google, mode Slice of Life, jadi aku download disini, Mina, di kawaiistachi.wixsite.com, kalian bisa pokoknya cari namanya, Slice of Life mode, cuma sekarang udah update yang 3.2 ya, jadi disini bisa mode nangis, gitu, nanti kalian tinggal cari-cari disini, terus kalian tinggal download aja, nanti di paling bawah ini, kalau nggak salah ada link, klik downloadnya, di download now, eh disini sorry, download free, with click as, atau mau pake apply, kalian bisa klik aja, terus nanti kalian tinggal download ya, mode-nya, di Dekatra Official, Teteh, aku kan punya The Sims 4 ya, Deka, terus tuh ada event kan namanya Harvest Fest, nah aku kan ngasih barang ke genom, terus kan kalau youtuber lain, kalau udah selesai eventnya, genomnya masih ngeluarin yang 6 gitu, tapi di Sims aku nggak gimana ya, Teteh, aku juga sempet Mina, apa sih namanya, di seri Zodiac Legasi, aku tuh nggak ngasih benih-benih lagi, nah itu mungkin kayak bugs gitu ya, harusnya ketika Harvest Fest, ketika misalkan dia udah muncul, Malaikat tuh bakal ngasih benih, tapi kalau misalkan dia parah, dia bakal ngerusakin barang-barang, jadi mending langsung dijual aja ke genomnya, nah, ini kejadiannya sama banget, kamu kayak aku, kamu tuh nggak dapet seeds ya kan, atau mungkin, tiba-tiba hituan kamu yang apa, lain-lain malaikatnya masih ada atau nggak, kalau misalkan masih ada, berarti dia bisa ngeluarin seeds, tapi kayaknya kalau udah nggak ada, gambar malaikatnya mungkin udah nggak ngasih seeds, kayaknya sih, atau mungkin pernah dipindah-pindahin, atau kamu beli genom sebaru gitu, kayaknya sih itu bug ya, kayak sama kayak aku, di Zodiac Legasi, selanjutnya dari Naisila Naya, teh nanet, udah mainin berapa series, dan apa aja, padahal udah ngikutin lama, tapi masih tanya, sebenarnya udah tau, tapi kurang-kurang nggak tau aja deh, ya ampun, udah main banyak banget series ya, jadi series pertama aku itu, adalah Disney Prison Challenge, tapi nggak tamat, terus kedua aku main Get to War, terus ketiga aku main Get Together, terus abis itu aku main Black Widow, sempet cuma nggak diterusin, nggak sampai tamat, terus ada selanjutnya, aku main Rara Adventure, yang itu ya, yang Jungle Adventure itu, terus abis itu aku ada, apa lagi, ada apa ya, oh ya Zodiac Legasi sekarang, enam, terus ada Not So Berry, sekarang aku juga masih main, terus nanti bakal ada, oh ya Magical Magically, I'm Living, terus ada Magidu Cafe juga, Minna aku sempet main, udah sepuluh ya, udah banyak banget, terus bakal ada yang baru itu adalah, I'm a Lover, mungkin itu bakal jadi yang ke-11, kali ya, atau ada yang kurang, itu yang aku inget banget sih, series yang pernah aku mainin, dan udah banyak banget, sumpah, aku juga nggak nyangka, ternyata aku mainin, di sini sedalam banget ya, ya emang sih, aku dalam banget gitu, NL18, kalau download custom content, dimana, atau pakai ini apa, kayak DNA, nanti aku bakal jelasin, yang terakhir, tunggu, dari Zara23, test cara punya orang kayak, punya kekuatan magic itu gimana, jadi kalau untuk mendapatkan, kekuatan magic Zara, berarti kamu harus pergi ke, realm ya, magic of realm, jadi kamu harus cari tempat, kayak portal gitu, yang ada di tempat, apa sih, air terjun, air terjun gitu, terus kamu travel ke sana, terus habis itu, kamu tanya ke master, masternya, jadi ada masa tiga orang, yang ada logo ikon, di atas kepalanya, itu kamu tanya, nanti, kamu disuruh ngumpulin, namanya mods, mods gitu, nanti kamu kumpulin, di jalannya, sampai ada tujuh, dan kamu balik lagi, ke master itu, dan kamu pilih, yang kamu mau, kumpulin mods itu, jadi kamu akan berubah, menjadi seorang magic ship, gitu, kita youtube, kenapa teteh suka main sims, kenapa ya, gak tau sih, karena aku seneng aja, dari aku masih kecil, main di sims, dan aku, entah kenapa, seneng aja kayak, kayak ngerasa, kayak ngatur apa, di sims tuh kayak, di hidupan kita gitu loh, terus aku bisa, yang hal yang aku, pada di sims tuh, aku bisa, ingin berkreatif gitu loh, misalkan aku bisa, ngadekor kamar gitu, kamar impian aku, atau bikin suatu bangunan, impian aku, atau mimpian aku, atau mungkin, kayak fashion itu, banyak banget, hal-halnya, mungkin kayak punya, banyak banget, hal-hal imaginatif, hal-hal kreatif, yang bisa aku, lakuin di sims, jadi kenapa, that's why, kenapa aku suka banget, sama di sims gitu, minat, selainnya, dari Nabil, Raihan Pratama, Tiana pernah main, di sims mobile, pernah, Rabil, jadi, pernah Nabil, jadi aku pernah main, di hape waktu itu, cuma udah gak aku mainin lagi, soalnya karena, itu gak bisa multiplayer, ketemu gitu langsung, jadi kayak, kita cuma, ada beberapa quest, dan kita ngejalanin quest itu, dan kita main, ya begitu, jadi aku agak, rada bosan gitu, jadi lebih suka main, di sims yang PC, di sims 4, jadi aku, udah gak main, di sims mobile, dari Michelle Jante, gimana caranya, ngatur yang gampang, kamera sims kita, di boot mode, sama di gameplaynya, misalnya, naik turunnya, itu gimana cara ngaturnya, oke, Michelle Jane, nanti aku bakal buka, the sims nya ya, biar kalian, eh, biar kamu tuh, cek tau, caranya gimana, dari Kelly Chan YouTube, Tiana, cara main the sims 4, gimana sih, bayar ya, cara main the sims 4, ya kamu tinggal, dimainin aja, ini aja gimana ya, maksudnya, tinggal kamu, misalkan sims itu, mau apain, tinggal di klik, terus misalkan, dia mau ini, mau ini, ya kamu tinggal klik aja, terus kamu pilih, apa yang mau dilakuin gitu, kan nanti ada tulisan, pilihan-pilihan gitu ya, terus bayar ya, bayar sih, tapi kemarin sempet, de sims 4 lagi gratis, wah sayang banget, kalau misalkan, kamu gak dapet, de sims 4 kemarin gratis, terus lanjut dari, blue star, aku mau nanya, custom kontennya, downloadnya, dimana, dimana, moga di jawab, oke itu sama ya, tadi pertanyaannya, sama si DNA, jadi nanti aku bakal, ngejelasin, dimana kita download, sisi, terus dari, Rizky Ramadiana, pakai laptop, atau PC apa, aku pakai Lenovo, untuk sekarang, aku pakai Lenovo Legion, nya 520 ya, dari Renny, Vina Sari Inmode, sisi mods, ambil mods ini, dimana, aku juga main, the sims 4, oke, nanti aku bakal ngejelasin, cara download mods, dan cara, dimana untuk, naro modsnya ya, oke, so itu pertanyaan-pertanyaan, yang udah aku jawabin, ya Mina, makasih kalian semua, yang udah, mau nanya-nanya, sims, Q&A for the sims, so aku bakal ngasih tau, dimana biasanya, aku download mods, biasanya aku kan, ngasih tau ke kalian, jadi, favorit aku download mods, itu ada di, the sims resource ya Mina, jadi ini favorit banget, kenapa favorit banget, soalnya disini tuh lengkap, terus, bagus-bagus, apalagi, hairnya, terus skinnya, itu ada esclad, dan aku saranin, kalian itu, daftar disini ya Mina, kenapa? kalau daftar, jadi kalian itu, kalian bisa menggunain, aplikasi searchnya gitu ya Mina, jadi, kalian bisa lebih gampang, untuk nemuin sisi yang kalian inginkan, misalkan contoh, aku pengen download, apa ya, rambut gitu, aku bakal search disini, hairstyle, aku lagi pengen download rambut, ini nih, rambut cewek, kalian tinggal pilih, set category, disini nanti kalian pilih female, atau misalkan, kalian pengen cari sesuatu, misalkan aku pengen cari magic, tentang magic, tool doer, atau toolan, ini kalian bisa, search disini, cuma kalian harus login dulu ya, sync up dulu, aku saranin, terus kalian pilih yang female, nanti bakal muncul yang female, terus aku mau pake filter juga, jadi, kalau misalkan mau dapetin mods, mods yang bagus ya Mina, kalian pilih yang feature, nanti yang ada bintangnya gitu, terus kita show result, kita cari resultnya, sorry, nah nanti disini bakal muncul Mina, nah ini dia, wow, ini kayak Maleficent semua ya, soalnya baru ada film Maleficent, jadi sampe dibikinin modsnya, that's why, aduh, tadi aku ngomong that's why terus ya, that's why, kenapa aku suka banget mod, jadi, kita bisa bikin sims, mau kayak gimana pun, tuh bisa gitu kan, cute, kita cari yang paling cute, cute gitu ya, hmm, yang mana nih, semuanya lucu, kadang aku tuh kalau misalkan download mods ya Mina, wah ini lucu ya, ini lucu, jadi aku tuh pengen kayak pengen semua, ini S Club ini termasuk favorit aku ya Mina, wow, aku bakal download yang kayak pony gini, karena aku suka banget sama mod-modenya, dia tuh, dia tuh kayak apa ya, pesannya kayak Asia-Asia banget, so Mina, nanti aku bakal download disini, tinggal tunggu ya, masih loading, disini ada pilihan download, kita klik aja download ya Mina, nanti langsung kayak otomatis gitu lah, ke download kita, kita nungguin 10 detik ya, aku bakal kasih tau 2 rekomendasi lagi ke kalian, jadi, aku biasa juga download di Tumblr, jadi Tumblr itu termasuk, hmm, favorit aku, jadi nanti, kalau misalkan kalian udah selesai download ya Mina, nanti disini ada tulisan, .pkg, jadi, hmm, package ini penting banget, mesti kalian download dan kalian taruh, soalnya, ini modsnya ya Mina, jadi, kalau misalkan kalian mau naruh, itu hanya .pkg aja ke dalam folder mods, nanti aku bakal jelasin, jadi disini ada Tumblr, misalkan kalian pengen cari di Sims 4, jadi kenapa aku rekomendasiin Tumblr, soalnya Mina, di Tumblr itu banyak banget, sisi custom content yang bagus-bagus banget, nah, seperti ini ya Mina, kalau misalkan kalian cari, misalkan aku pengen download, sisi Sims 4 nih, dan disini juga ada challenge-challenge, sempet waktu itu Tumblr di blokir ya, padahal di Tumblr tuh bagus-bagus banget, nih, tapi untungnya, dibuka lagi, misalkan aku pengen download kayak gini, mini dress, wow, so cute gitu, kalian tinggal klik aja download, nanti tinggal muncul, dan kalian bisa search-search juga disini, banyak banget sisi-sisi ya, yang bisa kalian temuin di Tumblr, itu rekomendasi aku kedua, atau kalian bisa juga, nanti kalian, biasanya orang-orang yang bikin notes itu, pake simsfileshare.net, so, aku bakal download, misalkan contoh kayak gitu, dan rekomendasi aku kedua, Mina itu ada disini ya, Sims 4 Updates, so, disini juga lengkap banget Mina, di Sims 4 Updates ini, disini tuh kalian bisa search masing-masing, dan udah dikategoriin gitu, dia semua mencakup, di Sims 4 semua, Sims 3 sih juga ada sih, cuma ini kursus The Sims 4, dan kalian bisa cari, misalkan kalian pengen, apa nih, misalkan shoes, sepatu gitu kan, terus ketemu, dikasih nih link-linknya, dari mana, misalkan dari Sims 4 Source, ada tulisan The Sims 4 Source, atau misalkan kalian pengen download, dari Marigold, kalian bisa download, dari Marigold, dari Sims 4 View, dan macem-macem ya Mina, misalkan, aku mau download ini nih, nanti dia nyambungnya juga, ke The Sims 4 Source Mina, jadi kayak gitu, nanti kita langsung tinggal download lagi, udah, kita satu aja dulu ya Mina yang package, nih misalkan contoh aku, Ctrl X dulu, terus kita ke menu document, disini ada bagian Electronic Arts Mina, jadi caranya, ada di documents, untuk naro mode ya, ini untuk naro mode, documents, terus Electronic Arts, terus The Sims 4, terus yang mods ya Mina, tapi kalau misalkan, lebih bagus itu, lebih terlata gitu Mina, jadi aku nyaranin banget, biar kalian gak lupa, kalian tuh naro, apa sih mods-modes gitu, dibikin folder gitu Mina, misalkan ini, aku bikin mods, untuk Islands Paradise, atau baju-baju Island, atau Furniture, biar kalian gak lupa gitu loh, ini tuh dress, oke, kita ganti, ini tuh dress Mina ya, oke, so setelah itu, nanti kalian bisa langsung, ke The Sims nya, nanti bakal muncul disitu, nah di dress, oke Mina, semoga kalian ngerti, dan aku kasih tau, oh ya, untuk scripts mod ya Mina, jadi kalau untuk scripts mod itu, kalau script itu, jadi kalau kalian mau naro itu, harus ada di bagian kedua, jadi syarat untuk naro, bisa kan kalian pengen download, slice offline gitu ya Mina, jadi mungkin dia ada, suka ada scripts-scrept mods gitu ya Mina, jadi kalau The Sims 4 script itu, harus ditaro, di setelah mods, itu ditaro, tapi gak boleh, dibikin 3 folder gitu, jadi pokoknya, minimal, setelah mods itu, dibikin folder 1 lagi, jadi jangan dimasukin ke dalam, patch lagi, jangan dimasukin ke dalam, puzzle lagi, misalnya kayak gini, jangan ya Mina, terus kalian taro disini, oke, The Sims untuk, The Sims 4 script, dan ini untuk mods-mods, yang kayak gameplay gitu, misalkan tadi, kalian pengen download, slice offline, yang pokoknya bukan berbentuk, package, package, oke, ini Mina, misalkan ini aku cek, apakah dia nos-dc, hum, oke, nos-dc ya Mina, jadi kita coba download aja, nanti dia bentuk file-nya, bukan package, jadi dia tuh kayak, try gitu Mina, dan nanti untuk penempatannya itu, kita taruhnya disini ya, di dokumen juga, tapi, pilihnya itu, yang Electronic Arts, yang The Sims 4, terus tray, jadi nanti kalian pastenya disini, jadi disini tuh, kan, household binary, sama blueprint, oke, yuk, kita lihat disini, mana ini filenya, ini ya, oke, kita buka, nah ini ya Mina, kayak gini, contohnya, nanti kita larut aja, langsung disini, blueprint ya, kita pasti aja, yay, udah gitu aja Mina, untuk yang download mode, sekarang, aku bakal cobain langsung, untuk kita cobain, cara kamera ya, tadi, soalnya ada yang nanya, gimana sih, carain kamera, kalau gimana, supaya setelah kalian, mendownload modnya, kalian mesti gimana, jadi kalian pergi ke game option, Mina, misalnya kalian baru, install The Sims nya, jangan lupa, kalian itu, di bagian, gameplay ya, eh, di others, Mina sorry, di others ini, yang custom content nya, di checklist ya, yang ada buat custom content, and mods, itu di checklist, terus di script mods nya, juga di checklist, kalau misalnya, kalian download, mods-mods yang kayak gameplay gitu, misalkan kayak slice of life, jadi ini, dua ini, mesti penting banget Mina, jadi nanti, ketika kalian misalkan, lagi online itu, nanti akan muncul, custom content, di list-list nya, yang udah masuk gitu ya Mina, jadi nanti bisa kalian lihat, ya, karena ke-lag banget, tau kira gak bakal muncul, soalnya ini mods yang udah aku, install, di games aku, nanti bakal muncul, dan script mod, biasanya ada di bawah, kalian bakal ini, yang ke install, ini kalian nanti bisa lihat, mods-mods yang udah kalian taruhin, misalkan tadi kayak baju ya, kalian pilih aja, yang custom content, mods-mods apa aja, yang kalian udah download, disini nanti bakal muncul, kayak gini ya, yang tandanya tuh, udah ada GS, kayak tang gitu, itu berarti sisi, ya Mina, jadi nanti kalian bisa tinggal, ini aja deh, yay, so mods aku tuh, udah banyak banget ya, sampe udah 9GB, jadi sangat-sangat, wow sekali sih, aku pake kamera yang biasa, kalo misalnya kalian pengen kayak, ada sims 3 kamera, kalian bisa pilih yang ini, cuma, karena aku lebih biasa kayak, ngeklik-ngeklik gitu, Mina, jadinya aku pake yang biasa aja, mungkin kalian bisa, nanti deh aku contohin juga, cuma aku kurang begitu, biasa gitu loh, pake da sims kamera, dan misalnya aku kalo ngatur kameranya, pake mouse, jadi kalo misalnya kayak di klik kiri, itu kalian bisa muterin ya, muter-muterin ini, eh sorry, klik kanan, untuk muterin-muterin arahnya gitu, terus yang tengah ini, nge-ngegunanya, misalkan kalian pengen, cepet, misalkan kemana arah-arahannya gitu ya, wow, oke, selanjutnya terus, kita misalkan, aku pengen nge-zoomin dia, terus ininya tulisan, UI-nya, sorry, ininya kita ilangin ya, UI-nya, tau UI itu, semacam kayak ini ya, gambar-gambar yang disini, tampilan-tampilannya, so kayak gini, kalian tinggal pencet tab ya, pencet tab, terus kalian bisa, ngedeketin, cara ngedeketinnya, biasanya pake WASD, ya Mina, kalo misalkan mau keatasin, pencet Q, eh sorry, Q ke bawah, eh itu yang untuk keatas ya, ya, kayak gitu ya Mina, terus kalo misalkan, pengen, apa sih namanya, rumahnya ini, ketutup semua, atapnya, pencet FN, karena aku main di laptop, aku pake FN, mungkin kalo di PC, gak pake FN, aku lupa FN, terus face up, nanti tuh langsung, kayak ketutup semuanya, wow, jadi kayak gini Mina, so ini, siapa sih, minti lagi, main apa, gak tau, main itu, so ini abis ulang tahunnya, si Rose dan Lily ya, keadaannya kayak gitu Mina, so itu dia caranya, terus ada juga sih, untuk, the sims for camera ya, mungkin, oh, ternyata, Binding Full Story itu ada, update baru ya, cuma, ya nanti gedeh, yuk coba kita lihat, disini Mina, the sims 3 camera, so kita coba, sebenernya aku kayak, belum biasa banget sih, pake ini, coba kita lihat ya, kayak gimana ya, dia kayak pake mouse, gak bisa, oke Mina, jadi kalo the sims 3 camera itu ya, dia tuh gak bisa di klik kanan, jadi aku kayak, masih belum biasa banget, 3 camera itu, Mina ngaturnya tuh, kayak di klik tengahnya, terus nanti kalian bisa, ngatur-ngatur ini, posisinya mau dimana gitu, jadi harus kayak, dipencet gitu ya Mina, kayak gini nih, nah kayak gitu, cuma aku kebiasaan, pake the sims 4 camera, jadi, kayak, kayak gak di klik tengah mouse-nya gitu loh Mina, tapi terserah kalian, kalian lebih enjoy yang mana, mungkin Thanos lebih suka pake, the sims 3 camera, dan aku tuh lebih suka, biasa yang the sims 4, gitu, oke Mina, so itu dia, question and answer, dan pertanyaan-pertanyaan kalian, udah aku jawab, semoga membantu kalian, dan, kalian gak bingung, sekarang, bagaimana cara install CC, si Mertz dan Mina, I hope ini membantu ya, thank you Mina, yang udah nontonin aku, jangan lupa videonya, kalau membantu di komen, ya, di like juga videonya, dan subscribe aku, untuk dukung channel ini, thank you Mina, sampai jumpa lagi nanti, di video aku selanjutnya ya, dadah, thank you for watching,